Oke sekarang saatnya kita akan masuk ke pelanggan Jadi untuk pelanggan kita bisa langsung memasukkan profile seluruh pelanggan Profilnya maupun saldo pihutangnya per faktur Nah sambil menunggu Ecurate Online Di sini saya tutup dulu untuk chart of akun Nah saya buka di pelanggan ya File nomor 2 Nah kita sudah sampai di file nomor 2 Nah di sini ada namanya kategori Jadi kategori pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, kontak seperti biasa Nah seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya Untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki lebih dari pihutang satu faktur Anda buat seperti ini ya Buat seperti ini dengan data yang sama Kemudian yang membedakannya adalah di bagian saldo awal ya Nah untuk saldo awal Anda buat per faktur Jadi misalnya faktur nomor 72108110 Nah tanggal ini adalah tanggal kapan Anda keluarkan fakturnya Dan ini adalah sisa dari pihutang fakturnya Buat seperti ini Buat seperti ini Nah ini adalah kotak-kotak isian Nah sebelum Anda memasukkan data ini Perlu ada beberapa hal yang Anda perlu ketahui Di mana harus sudah Anda buat di dalam Ecurate Online ya Kita cari Misalnya Nah kalau yang sebelumnya Misalnya kategori ini tidak ada ya tidak apa-apa Karena ini akan langsung dimasukkan via Excel ke dalam Ecurate Online Nah coba kita lihat misalnya Nah ini dia Cabang harus ada ya Kita sudah membuat cabang sebelumnya di mana Di sini ya perusahaan cabang Nah itu kita sudah buat Yaitu cabang Jakarta dan cabang Surabaya Oke saya coba ulangi lagi login Nah tadi dia lambat sekali Apakah dia masih lambat atau tidak Ya Ya seringkali Sebenarnya jarang ya Ecurate Online ini mengalami gangguan Jadi tergantung kepada server dan juga Koneksi internet Anda Jadi coba saya klik login saja Ya saat ini ada gangguan ya Sepertinya gangguan di server Ecurate-nya Baik saat ini terjadi kerusakan di server Atau down di server Sehingga saya tidak bisa melanjutkan setup database-nya Jadi kita tunggu sampai servernya up kembali ya Nah memang ini kadang terjadi di database Ecurate Inilah ya resiko dari kalau berbasis cloud Servernya down Maka seluruh user tidak dapat menggunakan Ecurate Online Tapi Anda jangan khawatir kalau menggunakan Ecurate Post Walaupun server down seperti ini Ecurate Post-nya tetap bisa Dilakukan transaksi Mungkin hanya update harga Yang saat ini dilakukan itu tidak bisa terupdate ke Ecurate Post-nya Karena harus melalui Ecurate Online ya Nah jadi semoga ini dia cepat ya Tepat jadi kembali saya coba login lagi apakah sudah bisa Ya ternyata sudah bisa Nah saya login ulang Oke setelah beberapa saat kita menunggu Saya coba login lagi Apakah sudah bisa diakses kembali database Ecurate Online nya Oke masih putus kita lihat lagi Reload lagi ya jadi kalau misalnya internetnya ke server itu bermasalah Oke coba saya lihat di pengaturan cabang ya Kita lihat cabang apakah Jakarta dan Surabaya sudah terbentuk atau belum Nah sudah ya Nah jadi disini kita lanjut Untuk mau mengupload data profile customer dan hutangnya Nah ada beberapa data yang harus kita lengkapi dulu dalam Ecurate Online ya Nah salah satunya adalah cabang sudah Jakarta dan Surabaya sudah Nah ini kategori harga dan kategori discount Jadi ada kategori harga dan discount itu umum Grossier reseller Nah jadi seringkali Anda memang memiliki toko Dan toko itu menyelayani untuk penjualan umum ya Untuk pelanggan-pelanggan umum Tapi tidak terlepas kemungkinan Anda juga memiliki customer yang sifatnya Kayak distributor, reseller, grossier ya seperti itu Dan mendapatkan harga yang spesial Jadi harganya itu berbeda ya dengan pelanggan-pelanggan umum Oke sekarang kita akan buat kategori harga grossier dengan reseller Nah jadi cara membuatnya adalah kita klik di bagian penjualan Kemudian di kategori penjualan ini ya Nah di kategori penjualan ini kita akan memasukkan yang ini Umum, grossier, dan reseller Oke putus lagi Ini masalah sepertinya masalah internet dari internet saya juga ya Yang tidak stabil ke server accurate Nah makanya dia sering putus Jadi modem orbit ini Saya sering memakai modem orbit dengan orbit light ya Modem orbit light ini jelek sekali Saya tidak tahu kenapa Sampai sering putus-putus seperti ini ya Jadi ini bukan masalah di bagian accuratenya lagi Tapi di orbit saya Oke ini sudah ada umum Nah kemudian grossier Jadi kita bisa copy paste dari sini ya Saya copy ctrl c Kemudian saya tambah data baru Grossier, copy, habis, reseller ya Nah saya buat kategorinya reseller Nah seperti ini Jadi grossier, reseller Baik itu kategori harga maupun discount Untuk sementara Saya buat kategori harga grossier seperti ini ya Yang yang umum Oke syarat pembayaran Nah syarat pembayaran disini ya Syarat pembayaran Jadi harus sudah tersedia juga syarat pembayaran Seperti COD, net 30 ya 2 per 10 N per 60 2 per 10 N per 30 itu harus sudah tersedia Nah disini kalau kita lihat ACOD, net 30 sudah tersedia Nah 2 per 10 N per 30 ini belum ada Jadi kita harus buat lagi yang baru Jadi misalnya dia Jika membayar antara 10 Akan mendapatkan diskon 2% Masa jatuh tempel 30 hari Nah itu sama dengan 2 per 10 N per 30 ya Nah ini seperti ini Nah ini dia Coba kita lihat Nah kemudian Jika membayar antara 2 hari akan Eh sorry Membayar antara 10 hari Akan mendapatkan diskon 2% Dan masa pelunasannya Atau masa jatuh tempel tetap 60 hari 2 per 10 N per 60 ya Nah ini dia sudah ada Oke sudah lengkap Nah selanjutnya kita lihat Apa yang harus kita lengkapi Cabang saldo sudah Nah ini semua sudah Jadi sekarang saatnya kita akan membuat Atau mengimpor pelanggan ya Nah oke Nah ini penjelasan-penjelasannya Sudah ada di sini semua Anda tinggal baca saja ya Anda tinggal baca Nah oke Sekarang Kita akan melakukan impor ya Impor pelanggan Nah jadi Kalau Anda lihat Daftar laporannya ya Untuk neraca sementara Maka neraca sementara itu Baru masuk Di Nah ini saya tunjukkan ya Saya ditampilkan Nah ini baru masuk untuk kas saja ya Kas kecil Hutang atau piutang direksi ya Seperti ini Sementara piutang dagang Ya piutang usaha ini belum ada Masih 0 ya Kita lihat ini masih Masih 0 Jadi sekarang kita akan mengisinya ya Oke Cara mengisinya klik di penjualan Lalu klik di pelanggan Nah di pelanggan ini Kita klik daftar Dan kita klik import Data Ya Nah import data Import dari Excel Pastikan ini kita Simpan dulu Baik ditutup Maupun tidak ditutup Sebenarnya tidak masalah ya Nah ini Masalah Internet ya Internet saya ke Servernya Accurate Jadi server Accurate ini Sangat sensitif Sekali putus Ya dia loading seperti ini Ya inilah susahnya kita di daerah ya Di kupang ini Satu-satu pilihannya Hanya Indihome Dan tidak ada fiber optic lainnya Jadi Hidup hanya bergantung Kepada Indihome yang Ya Mau dibilang Pelayanannya susah sekali ya Di sini Oke sekarang sudah sambung lagi Kita coba lagi ya Nah jadi kemungkinan Anda di daerah Yang menggunakan Accurate online Akan kesulitan juga ya Kalau Modemnya model seperti ini Oke kita lanjut lagi Nah sekarang saya klik di penjualan Klik di pelanggan Kita tunggu Kita klik di daftar Dan import data ya Import dari Excel Import Excel Nah ini Jadi kalau Anda lihat Saya buka contoh filenya Nah saya buka contoh filenya ya Nah contoh-contoh file ini Nah dia seperti ini Nah oke Dia seperti ini Ini contoh file untuk pengisian Sebenarnya sama dengan Data Excel saya Dari mana data Excel saya Sudah saya lengkapi seperti ini Kalau contoh filenya Hanya baru sepotong saja Datanya begini ya Nah ini hanya contoh beberapa saja Jadi Anda tinggal Lengkapi ya Oke Nah sekarang saya Close ya Close saja Kemudian Saya ambil ya Datanya dari daftar pelanggan ARP utang Dan saya klik unggah Nah disini perhatikan Sudah langsung Termapping secara otomatis ya Field-field Kolom-kolomnya Dengan syarat Jangan pernah mengubah Bagian atas Atau bagian hider ya Warna kuning ini Jadi tetap dibiarkan Yang Anda ubah adalah Mulai dari Baris 2 dan seterusnya ya Seperti itu Oke Kita akan coba Untuk klik lanjutkan Nah disini Penting Anda perhatikan Anda harus klik Disini ya Lakukan update Data dan simpan saldo awal Sebagai tambahan saldo baru Jika sudah ada database yang sama Nah jadi begini maksudnya Jadi Anda perhatikan disini Nah misalnya Bangunan perkasa ini kan ada 3 Ya 3 baris Artinya ada 3 Faktur yang terutang Sisahnya Nah inilah yang akan di update Jadi kalau Anda tidak centang ini Maka Hanya masuk satu saja Yang lainnya tidak akan masuk ya Jadi penting Anda Jangan lupa lakukan update Agar seluruh faktur-faktur Ini bisa Masuk Oke seperti itu ya Nah saya klik lanjutkan Dan kita lihat Impor datanya Apakah berhasil atau tidak Nah sementara 2 yang berhasil Nah Dan sudah berhasil ya Jadi misalnya bangunan perkasa Sekarang kita lihat Bangunan perkasa 16.0.50 ya Nah 16.0.50 Bangunan perkasa Saya coba lihat Bangunan perkasa Baris 4 5 6 Kalau saya total Ya Pas ya 16.0.50 Nah Jadi seperti ini Nah Untuk kategori harga Kategori diskonnya juga Ada ya Grosir Grosir Ya Nah Seperti ini Kemudian di saldonya Nah Ya Jadi sudah terbawa semua Jadi kalau kita lihat di laporan Misalnya Anda lihat di laporan Neraca nanti Maka Maka akun piutangnya sudah Terisi ya Nah ini dia 120.300 Ya Coba saya Soal dari atas Nah pas ya 120.300.000 Oke Nah seperti itu caranya ya Untuk memasukkan Saldo Piutang Sekaligus Dengan profile customer-nya Nah jadi pelanggan ini Sudah lengkap profilnya ya Baik nama Alamat Telepon Semua sudah Dimasukkan secara Sempurna Di sini ya Nah Sudah dimasukkan secara Sempurna Sesuai dengan Data Excel Yang Anda isi Di sini Oke Nah Sekarang kita Lanjut ke Materi yang berikutnya Itu bagaimana Mengimport Daftar Pemasok ya Kita akan belajar di Materi selanjutnya